Nasi panas telur ceplok sama kecap Semua orang Indonesia gak peduli suku, agama, dan golongannya pasti makanan favoritnya ini Di keadaan seperti ini saya sendiri jadi sadar sebetulnya Supaya gak mati kita cuma perlu makan ini, bener gak sih? Makanya berhenti belanja nyetok-nyetok berlebihan atau istilah kerennya panic buying Kenapa? Karena orang-orang yang beneran butuh buat keluarganya makan, buat persediaan mereka yang sakit Buat melindungi diri, kayak dokter-dokter dan perawat-perawat Jadi harus beli mahal karena harga naik Atau yang paling parah itu jadi gak kedapetan karena stok habis Panic buying itu juga bikin suasana jadi mencekam Barang itu banyak, cukup, asal gak dibeli barangan semua Sama kayak video viral kemarin, kalau semua orang belanja gantian, kurvanya itu landai, pasti lebih dari cukup Kasih napas yuk buat truk-truk yang antar barang Kondisi ini gak akan lama Di negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih pun, warganya itu gak ada yang sampai jadi kayak Mengais-ngais makanan dan sayur basi di lemari kayak di film-film perang Yuk jaga situasi kondusif Kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah Banyak dari kita tuh bisa urus diri kita sendiri dulu, gak usah nungguin mereka Oke lah, kalau kamu sebel sama pemerintah Jaga situasi buat semua tenaga kesehatan yang lagi berjuang bertarung nyawa di garis depan Setiap kamu takut, inget enakan nasi panas sama telur ceplok saya barusan Cukup kan? Enak lagi Nih, tisu aja saya cuma butuh satu Bahkan ya, kita yang punya kemewahan bisa panic buying Harusnya jadi orang yang bisa bantu sekeliling kita yang jauh lebih susah dari kita Hari-hari ini perbesar empati Bentuknya bisa macem-macem tergantung situasi dan kondisi setiap orang masing-masing Tapi yang pasti, setiap orang bisa memberi kontribusi Saya tutup dengan pepata bagus favorit saya dari Michelle Obama Kamu gak bisa bahagia kalau cuma kamu satu-satunya yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!